Bapak-bapak ini ada rumus hidup nih, kalau wajahmu tidak tampan, jadilah periamapan, dengan begitu wajahmu termaafkan. Buat bapak-bapak, buat akang-akang, tenang saja, dalam hidup ada prinsip, kalau wajahmu tidak tampan, jadilah periamapan, dengan begitu wajahmu termaafkan. Ya kalau ibu-ibu, ibu-ibu cantiknya itu, bapak-bapak bedakan dengan tiga ya, cantik dari sananya, cantik dari dananya, dioprek-oprek, cantik dari filter kameranya. Di era hari ini, jangan terlalu percaya dengan penampilan di medsos, aslinya suka beda, ya, karena ada ibu-ibu prinsipnya, wajah itu tidak perlu dirawat, yang penting di-edit. Itu dunia medsos hari ini. Kembali ke laptop, poinnya, saya tanya ke orang Korea, saya tanya, kenapa banyak mulai ini? Pak, eh kan, disana tuh, orang tidak beragamanya menaik, ya, ateisnya menaik. Bukannya disana kristiani, ya, tapi kayak cuman buat status, ya, tidak ada kajian kayak kita, gitu kan, dan sebagainya. Sehingga kalau orang Korea, saya bilang, surprise, nggak ada saluran, larinya, merasa hidupnya tidak ada tujuan ibadah, kalau kita kan ada tujuan, makanya nikmat, ya. Kalau meniatkan hidup ini niat ibadah, nikmat. Sekolah niat ibadah, pekerja, apa, magang niatnya ibadah, saya jadi guru-guru niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, yang penting jangan melanggar syariat Allah, ya, melanggar hukum etika, mau diomongin orang nggak terlalu peduli. Karena orang, man, sunatullahnya ngomongin orang. Nah, maka saya dalam bekerja ada prinsip, bapak-bapak, tidak kerja aja diomongin, maaf, kerja aja diomongin, kritisi diomongin, apalagi tidak kerja, pasti diomongin. Karena sama-sama diomongin, mending kerja aja, gitu, karena diomongin tapi ada hasilnya, gitu. Nah, di menuak, tapi penggantinya juga pas, ya, sehingga tidak ada beban lansia kepada anak muda nggak terlalu tinggi. Saya kedatangan dua gubernur Jepang di bulan Oktober kemarin, curhatnya sama. Di Jepang, populasinya menurun, kehilangan 500 ribu per tahun. Maka, rata-rata, bahasanya sama, Pak Gubernur, tolong bantu ekonomi Jepang dengan cara mengirimkan orang-orang seperti ini, yang luar biasa. Karena kalau tidak dibantu oleh SDM dari luar Jepang, ini ekonominya hitungan 10 tahun, dia akan berhubungan. Tidak ada yang bisa mengerjakan karena semua menua generasi muda Jepang yang nggak mau punya anak. Kenapa? Nah, ini pelajaran. Banyak di dunia ini melihat, value hidup itu adalah karir semakang, gitu. Jadi direktur, jadi CEO, jadi entrepreneur, jadi apa, itu aja yang dikejar. Sehingga value-value lain tidak ada, Pak. Alhamdulillah di Indonesia, karir oke, berkeluarga dihitung sebagai value hidup, gitu. Maka di kita, ya jadi direktur, jadi gubernur, jadi oksifik, jadi apa, tapi berkeluarga juga menjadi value yang dianggap penting. Maka menikah, berkeluarga, berketurunan, berregenerasi, akhirnya harus dipertahankan itu poinnya. Belajar dari negara Eropa yang sering ting, Singapura yang sering ting, Jepang yang sering ting, kita harus bersemangat. Supaya jumlah kita makin banyak, tapi produktif dan kompetitif. Di Al-Imran ayat 110 kan begitu. Jadi anda semua itu, kata Allah, umat Islam adalah yang terbaik diantara umat manusia. Kenapa terbaik? Karena selalu menyerukan kebaikan, melawan kemungkaran, dan mengajak pada keimanan, kan begitu. Jadi, saya berdoanya begitu. Mudah-mudahan duniawinya seperti orang Jepang, kan begitu ya. Tapi karena Muslim, kita selamat akhiratnya saja. Kan yang non-Muslim tapi baik, gimana? Ada yang menjawab, ya selamat di dunia, ya karena orang baik, kan. Tapi tidak selamat di akhiratnya, karena bukan Muslim. Nah, kita harus bersemangat dunia yang harus seperti yang terbaik di dunia, udah benar tinggal di Jepang. Tapi urusan keislaman, wah ini ya kita juga harus masuk golongan orang-orang yang mutakin, sehingga selamat tidak hanya di dunia, tapi ya itu cita-cita. Saya ketemu orang Korea, kenapa tingkat bunuh dirinya tertinggi di dunia setelah di Afrika? Raking dua loh, Korea Selatan. Kan biasanya orang yang bunuh diri itu ya. Merasa miskin ekstrim, ada tuh cerita-cerita kan. Merasa dirinya, wah, minder. Apalah, di Korea Selatan kan. Yang bunuh diri itu, terkenal, banyak duit, ganteng, cantik lupa. Kalau menurutkan manfaat ya. Ini ada waktu pendek. Mudah-mudahan apa yang nanti saya bagi, mendapatkan satu dua ilmu yang bisa dibawa pulang. Yang pertama, kita bicara hikmah ya. Hikmah itu adalah pelajaran dari sebuah peristiwa. Banyak sekali sampai usia saya, sekarang saya usia 52 tahun, saya lahir tahun 71. Banyak sekali dalam hidup saya, dan ini keyakinan saya. Banyak sekali dalam hidup saya.